Terima kasih Menjadi bagian dari gerakan budaya, gerakan politik pada saat itu menganggap apa yang dilakukan itu berhasil Apakah seni budaya pada saat itu punya peran yang cukup signifikan dalam mendorong terjadinya reformasi Misalnya salah satu pertanyaan yang saya berharap ini dijawab oleh teman-teman ya, bukan mereka lagi Atau ada yang mau komentar lagi? Tidak, tadi masih dihubungi Tema dari diskusi ini, saya mulai merasakan bahwa sebenarnya baik, dan nanti kalau kita dapat diskusi ini juga Itu mengajak kita untuk seakan-akan reformasi ini menjadi yang paling membuat kita bisa terhubung Jadi tema ini yang kemudian menurut saya agak tidak jadi pembawa kita kepada seakan-akan kita sedot dihubungi oleh Pemerintahan reformasi dalam konteks reformasi ketatanegaraan, politik ketatanegaraan yang ditandai secara besar-besaran dengan dunia Pak Harga itu Sehingga perbicara-besaran yang lain-lain ini masih banyak, kemudian menceritakan ulang nostalgia-nostalgia menurut cara pandangnya masing-masing atas peristiwa saat itu Yang sebenarnya, sama dengan wukur saya, kalau yang paling tidak sekalian masih hadir, sebenarnya masih ingat semua Artinya, kita belum duduk terlupa gitu Seperti kemudian, saya menjadi sang tahun kebadi setelah Nemi mulai dilanyakan bicara Ada cara menawarkan refleksi, reformasi yang berbeda gitu Karena terutama kalau kemudian teman-teman disini mengatasi sebagai apa nanya Yang aktif, perlatihan dengan kejam-kejam kebudayaan Saya pikir itu diperlukan untuk melakukan satu uang-kejam Autocritik mengenai reformasi Kemudian tidak selalu, apa benar tau Saya itu berhubis benar-benar diilhami oleh situasi reformasi dalam pengembangan perubahan ketatanegaraan secara politis begitu Apakah seharianisinya selalu begitu terus? Itu pertanyaan yang penting ya Karena kemudian, jangan-jangan sebenarnya saya tidak terlalu berkaitan dengan pengembangan itu Paling-paling sedikit yang Apalagi, apa namanya kalau umurnya belum begitu paham Mereka ini tidak terlalu pucat pengembangan itu Masih pun sebenarnya, aktivitas yang lain Karena kemudian, pengembangan itu Karena kemudian, pengembangan itu Mungkin pada saat itu saya masih merasakan bahwa Reformasi dalam kemudian Memahami atau melihat dominasi medium tertentu yang terang oleh dosen-dosen isi Sehingga mungkin kita melakukan perlawanan atas medium yang dominasi yang dipakai oleh dosen isi Tapi itu pun sebenarnya juga sebuah perlawanan yang tidak jauh dari semacam musuh yang berhubungi Dan kemudian, pengembangan ini dengan bidang-bibungi yang lain Sehingga ya, sebenarnya stalin tidak uang Tidak menarik Dan saya pikir, mungkin kita harus sedikit hati-hati untuk Tidak terlalu semuanya merefleksikan dirinya ke dalam Konteks reformasi politik kepada negaraan yang ditandai oleh turun yang sebutnya Suharto Saya paham bahwa saya tidak termasuk menegasikan konteknya tersebut baik Tetapi saya mau mengerjakan untuk melihat refleksi lebih jauh di dalam mengenai reformasi Seperti yang disampaikan olehnya ini Tadi itu saya pikir sangat perlukaan yang sangat menarik untuk melihat reformasi Terima kasih Saya mau meminta diri pertanyaan sebenarnya Sebenarnya tadi omongan mas tadi yang terakhir agak mengusik saya Tapi mungkin kalau masih sok, saya mau meminta diri itu Tapi mungkin saya mau komentar dari apa yang tadi disampaikan Menarik Satu, saya tertarik tadi waktu mas Ancik Ngomong soal Betik Dan kurang betik Itu menarik Karena contohnya misalnya ketika pada waktu dulu Zaman Orba kita membaca buku yang dilarang Membaca saja Dan tidak melakukan yang lain Membaca buku yang berhasil membaca buku yang dilarang Diam di dalam kamar kita dan membaca itu Kita merasa menjadi heroik banget Itu sudah satu sebentuk perlawanan gitu Dan Kemudian Orang-orang yang disitu Berada pada Pada Situasi semacam itu Dan perasaan-perasaan semacam itu Kemudian kebetulan gak seniman Atau pekerja seni gitu ya Konteksnya kita ngomong seni Itu kemudian ketika menilai Karya-karya yang selanjutnya Karya-karya generasi selanjutnya Kita bilang Kurang betik gitu Kurang betik gitu Nah itu Buat saya menjadi menarik Karena Perasaan sudah melakukan perlawanan Ketika kita berhasil mengakses Kementahuan yang dilarang Untuk kita akses Itu adalah sebentuk perlawanan Itu Itu Sebetulnya nilai Nilainya menurut saya Dalam betik gitu ya Jadi Dan saya kira Itu juga membantu saya Apa yang diolongin oleh Mas Haji itu membantu saya Untuk Mengira-ngira Apa sih sebetulnya Problem Dari kita sendiri Yang adalah produk order baru gitu Ketika kita melakukan pembacaan Apa yang berlangsung saat ini gitu Ketika kita Kemudian Barangkali ini juga Memantul ke apa yang dikatakan oleh Mas Haji Ketika kita Tidak kemudian Lebih gigih Memeriksa lagi ingatan kita Tentang apa yang berlangsung pada saat itu Gitu Jadi Juga ada salah paham Kemudian juga Ketika Buat kita Kita sendiri tidak Kritis Terhadap salah paham Kita sendiri Ketika kita menyebut menilai sesuatu Sesuatu yang ketika Atau tidak ketika Gitu kan Cuma itu menarik Aku jadi tertarik Begitu mudahnya Kita dari zaman ke zaman Memproduksi dan mereproduksi Pernyataan-pernyataan Yang itu adalah penilaian gitu loh Judgment gitu Tanpa kita memeriksa lagi itu Sebetulnya apa sih maknanya Itu saya jadi tertarik gitu Barangkali ini nanti juga Saya berharap ini Saya kok agak berharap ada Akan ada sedikit percakapan tentang itu Di forum yang berikutnya nanti Yang generasi Post-post reformasi Gitu Saya kira itu satu Kemudian Kemudian saya mau Oh ya Tadi yang dibilang Ucup ya Ucup bilang Tapi aku agak tadi Mungkin tangkepanku agak belum Jadi aku sekalian konfirmasi Jadi tadi Ucup kan bilang Sepertinya dia punya refleksi Bahwa Kesenian itu cara lain Untuk melawan Karena cara yang lama gagal Gitu gak tok? Gitu gak tok? Nah Apa tuh yang gagal gitu Maksudnya aku tadi agak kurang ini Apa yang gagal Dan apa yang sekarang Kaling pagi Atau Ucup sendiri Dalam posisinya sekarang Mengupayakan Untuk menemukan cara baru itu Misalnya kalau dalam konteks TV Bagi TV sendiri Apakah Menjadi komunitas itu menjawab Apa Keterisahan yang Tadi kurang jelas kan Kayaknya seolah-olah cuma Karena nama Lembaga Kebudayaan Kerakyatan itu Sangat identif dengan rekerat Kemudian mencoba untuk Menyelamatkan diri dari itu Gitu kan Terus jadi komunitas Tetapi tidakkah Ini nyambung ke pertanyaan saya Selanjutnya Ketadi yang Mas Aji bilang tentang Karena Mas Aji kan ngomong tentang musik Selalu ngomong Hampir Selalu ngomong tentang Kemuatan politis itu ada pada Makna politis itu ada pada lirik Gitu ya Liriknya ini dipenai One class dulu Begini Sekarang begitu Atau siapa begini begitu Tadi Agak mengancing Untuk meminta Nah sedikit ada cerita tentang Gerakan sendiri Jadi pola relasi Pola relasi Antara Pola relasi kuasa Antara Stakeholder Di Di scene musik sendiri Itu Barangkali juga adalah Satu Sesuatu yang politis gitu Yang Kemudian ada muncul Apa Indie band Kayak gitu Juga tadi Jindul cerita Bahwa Bahwa bagaimana sesungguhnya Apa Gerakan ke dalam kampus Pertunjukan-pertunjukan teater di kampus Itu Setelah Normalisasi kampus Coba dibuka gitu ya Jadi kemudian tahun 90-an Sekarang udah boleh Lagi berpendapat Bebas berpendapat Tapi di dalam kampus Kemudian itu menjadi Kanal yang Yang dimanfaatkan oleh Mahasiswa Sampai kemudian Percedureformasi Untuk kemudian Bersuara gitu Nah itu kan ada Sementara Gande Ginasti Masih tiarap semua Gak bisa apa-apa gitu Tapi yang di kampus Bebas bergerak gitu Itu kan jadi ada Ada Apa Selain Teksnya sendiri gitu Teks apa Yang disampaikan sendiri Tetapi Pola pergaulan Politik ruang sendiri juga Barangkali itu juga Ya itu juga politik gitu Terus Satu lagi ya Satu lagi Bundeni ya Tadi Sebetulnya tadi Yang dibilang Bundeni itu Gak progresi-progresi Gak tinggit Dibanding dengan yang lainnya Kalau dalam soal Ketika kita ngomong Tentang refleksi Tentang Tentang reformasi Kalau bagi saya Karena persis ketika Bundeni bilang tentang Tentang Kesadaran keluargaan gitu Itu saya jadi ingat Sejak apa ya Istilah warga itu muncul Ya sejak hari-hari ini Sejak Setelah reformasi Bahkan di Aktivisme Prodemokrasi ya Di luar Apa Yang bergandengan dengan Kerja-kerja kesenian Itu Ya selalu warga Selalu warga Selalu warga Apa Avokasi warga Avokasi hak warga gitu Padahal dulu kalau Zaman Soekarno Orang ngomong bak seniman Aktivis Semua ngomongnya rakyat Perjuangan rakyat Karena kalau Persis kalau Tadi Sebenarnya Mungkin kita semua Di dalam waktu kelahiran Alias Tertinggas itu Sebetulnya posisi kita Seharusnya adalah rakyat Nah terus Pas zaman Orang baru Kita semua jadi penduduk Dilihat oleh Rezim Orang Baru sebagai penduduk Yaitu ya yang Nanti yang Apa bisa di Untuk menghasilkan Apa ini Disana pertanian Apa Disana sawit Disini apa Tapi penduduk gitu Jadi penduduk-penduduk yang Yaudah apa Sebetulnya itu kata lain Dari budak sebetulnya Tetapi Apa Dibikin jadi penduduk Aja lah gitu Yang penduduk Yang ada Yang dianggap ada Sebagai orang-orang yang gini-gini gitu Tetapi bukan Bukan rakyat gitu Nah setelah reformasi Kita paling tidak Kita menginginkan Kita dilihat sebagai warga Yang kita gak cuma Punya hak suara gitu kan Tapi hak suara itu Juga punya implikasi Suara-suara politis kita gitu ya Disitulah posisi warga gitu Tetapi Dia gak ideologis sebetulnya Karena Karena buat saya Buat saya ya itu jadi Bisa oportunis tau Bu gitu Jadi ya kalo warga Ya kita main aja Dengan sistem yang ada gitu Sebenernya kalo rakyat Kita bisa menuntut perubahan sistem Dari dulu kolonialisme Kemudian menjadi Negara yang merdeka misalnya Jangan sebarang Sebenernya Itu aja sih Mungkin pandangan Bayang Makasih Lalu dibisuskan bersama Tapi kalo misalnya Tari pagi Seolah-olah apa yang Pendekatan-pendekatan Cara-cara yang dilakukan Laskar-laskar reformasi Banyak yang dilakukan Lalu yang dilakukan Apa Dan kenapa Apakah Perubahan Paling pahadi Dari KMTK komunitas itu Alasannya cuma Sesederhana Soal identifikasi Terhadap Jiri dan Komunisme Terima kasih Sebenernya konteks yang Tadi kau mengumumkan Itu bukan Di dalam Sebuah kesenian Tapi di dalam Gerakan Perbukasi Lalu juga Menjadi sebuah pertanyaan Menarik Kalau kemudian ada Statement Kalau beratang kesenian Kita gagal Itu akan menjadi Membalikkan juga Pertanyaan lagi Tunjukkan Dimana kesenian Yang berhasil Itu seperti Bagaimana kita Kemudian Memeribatkan Kata-kata Dan mencari Esensinya Dari sebuah Permasalahan Yang terjadi di bangsa ini Kalau kemudian Ada sebuah Kritisisme Terhadap Sebuah kesenian Aku pikir Semoga Kritisisme Ya itu Menjikapi Dan tata Kritisisme Bahwa Kalau kita Membicarakan Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Di bidang esenian Sekarang ini Ini Sudah menjadi Tontonan Yang tadi Apa Kemampuan kita Mengembalikan Seni menjadi Tentunan Itu juga Menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan Kalau waktu itu, aku pikir semua gerakan yang ada di, dengan cara menggunakan cara-cara kesini yang termasuk tarif wadah, aku pikir sah-sah saja. Silahkan semua kawan-kawan yang masih memiliki energi untuk melakukan tindakan seperti itu, aku dan kawan-kawan tarif wadah, aku pikir tetap berteman, tetap solidaritas, tetap mendukung. Tapi aku pikir juga, aku kira-kira mencoba melihat masa depan dan mencari formula-formula baru bagaimana melahirkan sebuah gerakan-gerakan yang menurut aktif dan efektif. Bagaimana mencari formula-formula baru, bagaimana suara-suara rakyat ini didengarkan, diambil oleh penguasa, kemudian diaplikasikan untuk kepentingan bersama. Tidak hanya menjadi sebuah omong kosong, parlement, dan lain-lainnya. Jadi, aku pikir kesenia dan budaya juga memiliki ruangnya di sana. Dan seniman juga memiliki hak untuk mengambil ataupun tidak ruang itu di sana. Karena memang, menurut aku, kontrol-kontrol terhadap kita sudah sampai ke sum-sum, yang tadi bilang ada, saya produk baru-produk baru, ada bilang produk baru baru, kalau saya bilang, saya produk Amerika. Bagaimana bagaimana amerikanisasi? Itu kemudian sudah mendarikannya di tubuh kita, di tubuhku. Seperti di generasiku, seperti itu. Dan, ya, itu mungkin sebenarnya sebuah pertanyaan saja. Tidak menurutnya, saya sudah memiliki sebuah formula yang cukup efektif, yang kemudian harus saya kembangkan. Tapi bagaimana formula-formula ini harus kita ketemukan, bagaimana menemukan cara-cara baru di dalam, entah itu di wilayah kesemian atau di wilayah yang lain-lain, bahwa gerakan rakyat, gerakan yang berodemokrasi ini bagaimana membuat negeri ini seperti negeri ini yang kita bersama itu harus kita ketemukan. Itu menurut aku sebuah tantangan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.